Jokowi Dodo Presiden menekankan agar pemerintah benar-benar memiliki data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi. Data tersebut diantaranya seperti luas bahan baku lahan sawah di Indonesia hingga dataril mengedai produksi beras. Selain itu Presiden juga menyinggung soal manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional. Produksi beras di setiap daerah tidak merata. Terdapat daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan memasok keluar daerahnya. Namun terdapat pula daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras dari luar wilayahnya. Terkait hal tersebut Presiden mengatakan aspek ketersediaan komoditas beras menjadi sangat penting. Demikian pula dengan keterjangkauan terhadap pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia. Saya harapkan data produk beras betul-betul real dan terkonsolidasi. Misalnya terkait dengan data luas bahan baku lahan sawah nanti mungkin Pak Menteri Pertangnya atau Pak Menteri Pertangnya bisa menyampaikan sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan. Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat segera dibenahi sehingga penumpukan stok beras yang apabila tidak tersalurkan dapat ditangani dan dicarikan jalan keluarnya sejak jauh hari. Penumpukan stok-stok beras yang tidak tersalurkan tersebut selain meningkatkan biaya perawatan juga dapat berpotensi menurunkan mutu dari stok beras yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.